Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Burbu Tijo Tentu saja masih di channel Oke teman-teman Pada kesempatan kali ini saya akan Membuat modeling 3D yaitu Pelek ya Pelek disini kita lihat Ini contohnya Referensinya kita Ambil disini Ini saya akan membuat pelek Seri T37 Saya ambil ini Buat gambar referensi disampingnya Kemudian Kemudian kita add Kita Image Reference Oh tapi sebelumnya Sebentar Kita pilih yang ini Yang ini Yang ini Oke Sebelumnya kita Nyalakan screen case Dimana teman-teman Nanti bisa melihat Saya menggunakan Menekan tombol apa saja Oke Kita atur Kita geser Kesini Kita Re G Re Kita posisi tengah ya Teman-teman Ini agak kita besarkan Ini sudah di tengah-tengah belum Kayaknya sudah Oke Kemudian kita Add Mass Circle Kita bikin Ini bukan 32 Karena ini 5 1 2 Ini 6 Berarti Kelipatan 6 Kita coba 30 ya 20 Oke Kita RJ 40 Kita edit Kita S Nah Ini berarti Belum benar ini Titik Titik gambarnya itu Belum pas Kita S lagi Oke Kita masuk edit Kita pilih Apa Yang It select Kemudian Kita ES Sedikit saja Teman-teman Ini kan di bagian Sini ya Ini sedikit saja Kalau begitu Kita lihat dari Depan Nah Gambar ini Kita geser saja Biar Tidak mengganggu Kemudian Kita lihat dari Sini Oke Kita masuk Pilih Edit mode Kemudian Nah Ini di posisi Sini ini Agak melengkung Sedikit Berarti Kita E E E Kemudian Kita lihat dari Sisi kanan Kemudian ES Nah Sampai segini Ini ada Melengkung lagi Itu kan Kemudian Kita Dari Dari depan E E S Satu Turun Dua Turunnya Kedalam Ya kan Ini Satu Sedikit Segini Kemudian Segini Masuk Kemudian Kita Lihat Kita Ini Kedalam Kita Lihat dulu Ya Oke Kita Lihat dari Kiri Dari Kanan E S Lagi Nah Oke Dari Kanan Kalau Ini Kurang Lagi Kita Kisar Kita Klik Double Kita Kisar S Nah Kemudian Kita Lihat dari Kanan Kita Ini Kita Masuk Lagi Kesana Kita Dorong Lagi Kesana E X Kira-kira Dari Dalam Ya Segini Oke Kita Lihat dari 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 Kanan Kita ES Cukup Sampai Sini Ya Oke Teman Teman Kemudian Kita E E E Oke Kalau Perak Ini Ada Berapa Tingkat 1 2 3 Oke Sekarang Kita Yang Ini Kita Lihat Dari Dari Depan E X E S 1 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 Sini Dikit Es Dikit Ex Ini Sudah Kita L Kita Pilih Kita Keser Anggap Saja Segini Kemudian Kita Pilih Object Mode Kita Add Empty Plain X Kemudian Kita Pilih Ini Lagi Kita Edit Kita Lihat Di Ini Token X-Ray Oke Kita Pilih Kita Keser Oke Selanjutnya Kita Masuk Object Mode Setelah Object Mode Kita Pilih Add Modifier Disini Kita Kasih Mirror Mirror Kita Pilih Disini Nah Kemudian Kita Clipping Kemudian Masuk Pilih Edit Mode Oke Kita Geser Ini Sudah Tinggal Masak Lebarnya Ya Acap Segini Oke Kita Lepas Kemudian Kita Sudah Dari Depan Oke Kita Klik Set Mode Kita Pilih Normal Auto Smooth Dari Depan Berarti Kita Apply Kita Apply Oke Sudah Satu Saatnya Kita Bikin Palangnya Atau Bikin Apanya Itu Ini Pilarnya Oke Pas Ini Teman Teman Tinggal Kita Pilih Ini 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 Tinggal Pilih 6 Pilar Tersebut Kemudian Kita Exit Segini Teman Teman Oke Kemudian Kita Pilih Yang Ini Ya Kita Pilih Sisi Ini Kemudian Kita Dari Samping Kanan Lagi Kita Es Nah Ini kok Malah Mengecil Kalau Mengecil Berarti Kita Ini Teman Teman Individual Origin Kita S Oke Oke Kemudian Kita Kembali Lagi Ke Indian Point Dan Kita Es 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 Ini Begini Dulu Kemudian Es Lagi Sip Kemudian Kita Individual Origin Tes Ini Sudah Sama Disini Kita Pilih Ini Berarti Kita Agak Ini Ya Pelkan Ini Agak Melengkung Kedalam Berarti Kita Dorong Kesini Sedikit Set Dan Untuk Yang Ini Kita Kita Tarik Kita Klik Semua Dan Kita Tarik Ini Kita Pilih Yang Yang Ini Yang Ini Sama Yang Ini Oke Sudah Semua Ini Kita Sesuaikan Sehingga Biar Kelihatan Ada Nengkungannya Ya Kemudian Sisi Ini Kita Tekan Shift Ini Ini Bukan Yang Ini Yang Ini Sudah Semua Kan Coba Kita Lihat Disini Kita S Sudah Benar Kita Lihat Dari Kanan Kita S Oh Salah Ini Harus Di Median Point Jadi Pusatnya Ketengah S Oke Ini Yang Melengkung Belum Kita S Lagi Nah Ini Kan Sudah Kelihatan Bagus Oke Pelaknya Sudah Kelihatan Bagus Kemudian Kita Coba Hilangkan Ini Permukaan Disini Kita Hilangkan X Face Sehingga Ini Tinggal Pilih It's Like F Ini Sama Ini F Ini Sama Ini F Ini F Ini Sama Ini F Ini Sama Ini F Setelah Itu Kita Pilih Nah Kita Pilih Semua Oke Kita Lihat Dari Sisi Kanan Ini Sudah Sudah Bulat Tinggal Kita E S Ini Satu Bentar Kita Lihat Dari Sisi Ini Wish Oriented Sih S S S S S S S ini kita pilih set 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 kemudian ini kita pilih ya kita samakan saja es nah kita hilangkan kita tutup di sini biar kampang kemudian kita kemudian kita ini ya masih kita lihat orientasi orientasinya kita matikan kita es lagi es oke kemudian kita es satu es dua lagi kemudian es tiga kita lepas kita lepas kita matikan yang transparan itu kemudian kita e x oh gak bisa kalau seperti ini berarti kita lihat berarti posisinya gimana oke berarti ini kita tambahin satu r biar biar ini bisa didorong ke sini e e eh jangan e e ctrl z kita dorong aja nah setelah itu ini juga kita dorong oh bukan ini kita balikin dulu kita balikin dulu kita lihat dari sini kita oh ini es oh nah ini yang kita kasih R lagi kita lupa oke kemudian kita klik lagi kita pilih kita dorong set kemudian ini 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 kita dorong set kira-kira segini ya kemudian kita kasih lupa lagi set kita kah ini lagi kita sudah tinggal apa kita tinggal kasih modifier kita kasih modifier subdivision surface ini 2 ini 3 ini teman-teman sudah hampir jadi ya tinggal kita bikin detailnya ya detailnya adalah nah untuk ini berarti kita R double sejatu ini R lagi nah ini adalah fungsinya untuk mempertegas garis kita lihat nanti teman-teman setiap garis sudut sudut seperti ini itu harus di apa harus dikasih double kita lihat view frame selector biar kelihatan ini untuk lebih dekatnya lagi nah kita R lagi oke kemudian kita lihat dari sisi ini kita juga harus R ini R lagi oke ini biar lebih lebih tegas ini di sisi ini oke kita lihat ini kelihatan cukup sudah kita di sini oke kemudian kita pilih search mode oh ini terlalu ini ya teman-teman terlalu apa menonjol kita masuk ke edit mode ini kita pilih dulu kita dorong sedikit nah biar ketika di pilih ini tidak menonjol ini harusnya rata jadi kita agak ratakan oke ini aja ini aja ini agak S terus ini agak dilebarkan S kemudian kita lengkungkan sedikit coba kita kontrol P disini biar ada agak lengkungan oke ini sudah cakep ini tinggal ini belum ini kita kontrol R lagi disini terus disini dibawah ini karena kita banyak sekali loop cut ini ya karena banyak sudut-sudut yang harus kita pertajam kita lihat nah ini kita sekarang yang atas kita tarik oke coba kita objek mode kita pilih edit mode lagi kita R set kita pertegas yang ini kalau ini kalau nggak bisa ini aja ini berarti yang R yang yang di bawahnya R kita pertegas oke sebelah sini kita R sudah kita lihat kemudian di sisi ini juga harus sama karena kalau nggak setiap sudutnya jadi kelihatan ini halus lengkungannya halus gitu nggak ada sudutnya kita A kontra Z ini butuh ketelitian dan kesabaran karena di sini banyak sekali sudut-sudut ini kita lagi klik sedikit lagi sedikit lagi ya Oke selanjutnya teman-teman kita tinggal bikin pautnya kita edit mode kemudian kita pilih Token X-Ray kita lihat dari sini kita pilih edge like oke kita hapus soft edge kemudian kita ini kita pilih kita S ini sudah di tengah-tengah kemudian kita lihat dari sebelah sini kita R R sama kita lihat dari sebelah kanan kita S kita samakan Biar antara kiri dan kanan itu sementara depan sama belakang sama kita G Sebentar ini ada yang Rupel ya teman-teman Oh kita hilang satu kita lihat tembus pandang kita ke sini R kita lihat dari sisi kanan udah Sama ya kemudian kita lihat dari sisi kanan Kita geser di kasih ke titik tengah ini Terus ini kita G kasih ke tengah sini ya teman-teman Oke kemudian ini yang paling dekat aja Sebenarnya cara ini bisa dengan gulian tapi kita coba dengan apa Pakai Namanya apa nih its pakai vertek ya Kita coba dengan cara seperti ini Oke kita geser kemudian kita tekan shift kita pilih kita select antara kiri dan depan sama belakang kita shift ctrl B Nah seperti ini kita tambah satu ke atas setelah seperti ini kita klik kanan Loop tools kita circle setelah circle berarti kita pindah ke individual origin kita S Nah ini cukup Hampir sama ya Kemudian kita pindah ke median point kita S lagi Oke kita R dikit Kemudian kita matikan toggle X-ray Kemudian kita hilangkan ini ya Kita masuk edit mode Nah yang di sisi ini Kita delete aja Biar Gampang X Face Ini 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 Kita X Face Nah kemudian kita lihat dari sisi kanan lagi Kita pilih Oke tapi sebelumnya kita masuk kesini ini gabungkan dulu di merger dengan Atlas Ya 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 Kemudian Ini Ini dengan ini Ad Last Ini Dengan ini Kita Kukur at first Ini dengan ini Ad First Kemudian ini Ini dengan ini Ad Last Oke kemudian kita pilih Ini dengan ini Kita Ad Last Kemudian Kemudian Kita Pilih Ini 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 Kita Masuk Ke Individual Origin E S S Oke Kita Token X-Ray Alth Oh Sebentar Kita Masuk Dulu Alth Kita Klik Edit Di Kita Lihat Token X-Ray S Kita Masuk Ke Median Point Oke Kita Matikan X-Ray Kemudian Kita Geser Sini E Kita E X Kita E X Kita Lihat Dari Depan Oke Kita Lihat Dari Sini Nah Terus Kita Coba Lihat Dari Sini Kita Masuk Ke Kita Pilih Edit Mode Oke Kita Matikan Token X-Ray Kita Matikan Token X-Ray Kemudian Kita Pilih Ke It's Like Kita Klik Ini Kita Pilih Ini Oh Sebelumnya Bentar Bentar Terset F Nah Kita X-Face Kita Ilangkan Kemudian Kita Tutup Ini Teman-Teman Biar Bagus Ini F Kita klik F Nah Kemudian Ini pun sama Kita F 12345 Kemudian Ini Sama Ini Kita F 123 Nah Kemudian Ini Sama Ini Oke Oh Ctrl Z Salah Berarti Ini Sama Ini Kita F Kemudian Kita Pilih Oke Ini pun sama Kita F Kita Pilih Oke Ini Kita Lihat Di Object Mode Kita Aktifkan Subdivision Surface Lihat Sudah Bagus kan ya Tinggal Kita Tambahin Sedikit Oke Kita Air Air Kita Air Lagi Kita Air Kita Air Kita Kita Air Air Lagi 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 Coba Coba Frame Selected Kemudian Kita Matikan Ini Kita Air Oke Kita Air Ukurannya Sama Kemudian Kita Air Lagi Ini Kita Air Terus Kita Air Lagi View Frame Selected Kemudian Kita Pilih Shift Kita Shift Kita Shift Oke Ini Harusnya Tadi Agak Didorong Dulu Sekarang Tidak Apalah Biar Kelihatan Bautnya Kemudian Kita Ini Kita Dorong Lagi Harusnya Tadi Sudah Sudah Langsung Tapi Tidak Kita Air Kita Air Kita Air Karena Ini Adalah Banyak Sudutnya Jadi Kita Harus Ini Juga Sama Biar Kelihatan Sudutnya Karena Kalau Enggak Sudutnya Akan Jadi Halus Jadi Seperti Melengkung Ini Juga Sama Jadi Disini Prosesnya Cukup Rumi Teman Teman Banyak Control R Coba Lihat Kita Lihat Nah Bentuk Ininya Sudah Sudah Bisa Teman Tinggal Ini Juga Sudah Ini Sudah Oh Yang Belakang Ini Ini Kayaknya Belum Ini Tinggal Matikan Dulu Kita Air Satu Lagi Kita Air Disini Kita Air Disini Kita Air Disini Kita Air Disini Ini Seperti Yang Tadi Tetap Kita Banyak Control Air Tadi 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 Oke ya, kita lihat dari sini, kita lihat, oke, nah, ini teman-teman, modeling ini velg, jadi kita air di sini ya, biar kelihatan, nah, ada bentuknya, oke. Ini modeling velg, sudah jadi teman-teman, sebagaimana, apa, contohnya, referensinya, tinggal kita kasih warna seperti contoh, oke, base color-nya, base color-nya adalah ini, kita lihat di sini, ini, terus kita metaliknya naikin, kemudian rockness-nya turunin sedikit, spekularnya naikin, ini agak lebih terang. Ini rockness-nya, wow, mengkilap. Kemudian kita lihat dari sini adalah you cycles, untuk menghilangkan apa, noise, kita pakai the noise, ini aktifin the noise, add, kita klik the noise, oke, the noise. Kemudian normal ke normal, albidu ke albidu, kita lihat di layout, kita coba lihat di sini. Kita add, plane. Coba. coba kita lihat dari sini yang terang ini kalau kurang berarti kita tambah di sini jadi biar lebih halus demikian teman-teman tutorial pelek sudah jadi semoga bermanfaat jangan lupa ikuti channel saya terus sekian dari saya Assalamualaikum Wr Wb